Intro Rasa haru dan bahagia dirasakan oleh salah satu pemain tim Jungkwan Jang Red Sparks setelah berhasil menjadi pemain terbaik pada laga melawan Gwangju Ai Peppers Pemain tim Red Sparks itu ialah Yeom Hyeson yang berposisi sebagai seter bagi tim Jungkwan Jang Red Sparks setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Yeom Hyeson turut menyebut nama Megawati Hangestri usai kemenangan melawan Gwangju Ai Peppers Saving Bank pada hari Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023 lalu pada saat itu tim Jungkwan Jang Red Sparks meraih kemenangan pertama pada putaran ketiga atau kemenangan ke-6 pada keseluruhan Liga Voli Korea musim ini Megawati membukukan 23 poin atau tampil sebagai top score Red Sparks namun tidak menjadi pemain terbaik atau most valuable player dalam pertandingan melawan tim Gwangju Ai Peppers pada skala itu Yeom Hyeson terpilih sebagai pemain terbaik berkat penampilannya yang cukup apik dalam membangun serangan bagi tim Jungkwan Jang Red Sparks dalam wawancara usai pertandingan Hyeson menceritakan jalannya laga dan berbicara soal Megawati serta Giovanna Milana yang merupakan speaker andalan bagi tim Jungkwan Jang Red Sparks saya pikir ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan jadi saya bermain dengan maksimal karena saya bisa menerima dan mengumpan saya bisa memanfaatkan Mega dan Zia dengan baik pengaturan waktu penting dalam serangan cepat jadi saya berkomunikasi dengan penyerang dan memandu mereka sambil latihan saya berharap bisa menunjukkan performa yang baik pada laga selanjutnya dan saya akan berusaha lebih keras ucap Hyeson dikutip dari media sosial resmi tim Jungkwan Jang Red Sparks gelar MVP bagi Hyeson terbilang jarang terjadi karena biasanya yang menjadi pemain terbaik setelah Red Sparks menang adalah Megawati atau Giovanna Milana tim Jungkwan Jang Red Sparks selanjutnya akan menghadapi Gin Choon Korea Express Y Hipes pada laga ketiga putaran ketiga Liga Voli Korea Selatan pada hari Rabu tanggal 13 Desember besok pada putaran pertama Red Sparks menang atas Hipes namun pada putaran kedua Megawati dan kawan-kawan menelan kekalahan dari tim tersebut